Salma, thank you loh udah mau main dateng ke hotel Borobudur Jakarta Udah ngobrol-ngobrol sambil kita COVID-19 Enak banget loh sob buntutnya kalo di Borobudur itu Selalu Gak ada lawan deh Aku mau yang keju Tapi tetep ya lah langsung Aku mau yang keju boleh gak gitu Walaupun lagi lihat Begitu lihat, aku keju Aneh yang keju deh Aku yang keju deh Black Forest Thank you Dan ini Roll Cheesecake-nya Thank you Ini dari Borobudur Garnet Thank you, thank you banget Tapi ini emang favorit banget Aku tuh kalo ditanya, nyesel gak? Jawabannya pasti enggak Kalo misalnya ditanya Kalo bisa ulang hidup Pilihan mana yang gak kamu ambil I'm still gonna be Yang ini Sebenernya kalo misalnya pengalaman mendasar sih Kalo buat aku ya gitu Agama tuh Semuanya pasti mengajarkan yang baik gitu kan Mungkin yang Mungkin Gak tau ya Aku nyamannya disini Tenangnya disini gitu Tapi dua-duanya mengajarkan hal yang baik sih Itu kan gak lama setelah ceretoh Iya Gitu Jadi kayak Aduh aku nih gak mau Kayak troublemaker banget gitu loh Kayak bawa Beban hidup Beban orang tua gitu kan Bahasanya jaman sekarang gitu kan Plus Oh Oh selamat menikmati komplemen kamu atau aku tuh lebih ke aku emang udah agak tua sih mukanya padahal baru 24 24 ya wow Salma awalnya gimana sih Salma? kita langsung aja nih ngobrol sama Salma aku penasaran banget Salma tuh awalnya selebgram tadinya selebgram beneran? sebenernya aku gak term selebgram itu kan baru ada tuh belakangan-belakangnya aja kan dulu-dulu kan gak ada term selebgram ya bener cuma orang yang punya let's say followersnya cukup banyak jadi sosial media gitu dulu followers kamu awalnya berapa? kalau dulunya berapa first size-nya sih aku lupa ya pasti exactly-nya tuh lupa cuma mungkin 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu awalnya 100 ribu lah waktu itu 100 ribuan itu berapa? itu tahun berapa ya Kak? tahun berapa? 2018-an 2018? sebelum pandemi dong ya berarti ya? eh gak 18 dong? 2016? oh 2016 sorry sorry 2016 iyalah orang saat itu belum terlalu belum terlalu banget ya belum belum dan dulu kan kamu awalnya deket sama separa selebgram-selebgram Atta, Alkarin dan segala macam itu memang main bareng saat itu memang main bareng gitu suka pergi bareng gitu suka pergi bareng sekarang sama temen-temen gimana? masih suka? sekarang masih dong masih keep kontak masih baik gitu cuma kan memang mungkin normal lah ya kalau misalnya semakin bertambah umur semakin beda jalurnya semakin beda arahnya gitu jadi kayak normal-normal aja cuma masih masih tetap keep in touch masih tetap baik cuma mungkin juga karena kesibukan masing-masing juga kali ya iya kesibukan masing-masing juga iya nah ngobrol-ngobrolnya kita sambil ngopi ya boleh 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 sore sore thank you thank you ma saya yang hot yang hot ya dia yang cold karena ini red juga kan aku biru cocok ya cocok banget ya hot and cold hot and cold thank you ma thank you Salma thank you loh udah mau main dateng ke hotel Borobudur Jakarta iya udah ngobrol-ngobrol sambil kita kopi enak banget loh sob buntutnya kalau di Borobudur itu itu selalu gak ada lawan deh selalu nanti kamu makan ya si ma'ci si ma'ci si ma'ci si ma'ci dapet salam deh Salma mas thank you masak lu rambut bunga-bunga langsung ha dak dik duk aku dapet salam aku dapet salam iya sambil ngopi ya cuman disini loh aku biasanya tuh kalau podcast tuh emang kayak gini kan kalau disini ya gitu disini cuek disini cuek jadi memang bener-bener Salma tuh sebenernya orangnya rame banget deh rame rame seru ya aslinya rame mukanya kayak di podcast-podcast lain tuh kan lebih kayak hmm di sini bebas bebas sebenernya tergantung host juga sih oh gitu yuk kamu sampai minum dulu kamu mau diminumin loh diminumin disuapi nih ya gak ada yang suapi Salma mau tanya dong mau ngobrol-ngobrol nih ya gak apa-apa ya boleh nah aku kan denger nih katanya Salma sama Mas Sian ya adek ya itu bener-bener dibilang sibling goals deh deket banget amin kamu tuh katanya deket banget sama Sian Mas Sian sekarang gimana kabarnya Salma? hmm baik puji Tuhan baik lagi suka banget basket oh iya dia basket juga ya suka banget basket terus lagi kejurwil kalo gak salah gitu i see ikut juga kejurwil wah oke 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 terus kemarin gimana kemarin kejadian dengan Sian di bullying ya itu ya itu gimana sama sekarang keadaannya Sian keadaannya udah mulai pulih sih udah mulai oke gitu terus kan memang Sian itu kan memang anaknya tuh baik sekali gitu memang he's a nice boy gitu loh jadi he's a nice boy but brave at the same time jadi waktu kemarin itu ada bullying itu aku denger kabarnya pun dia maksudnya ya dia strong gitu cuma kan namanya kan kita pasti walaupun strong di luar namanya anak kecil kan pasti concern ke psikologinya juga kan jadi kayak lebih lebih nanya-nanya lebih ngobrol-ngobrol gitu cuma memang basically dia anaknya strong terus juga yang nice gitu loh jadi dia gak gak nyimpen amarah sama sekali gitu i'm so proud iya kan harusnya dia ikut basket ya dia punya jiwa sportif gitu harusnya iya 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 umur berapa sih Sian? umur 15 umur 14 oh 14 tahun ini iya tahun ini 14 kalau 14 berarti beda 10 tahun sama aku beda 10 tahun sama kamu beda 10 tahun Sian waktu kecil gimana kamu jagain kamu bener-bener deket banget deket banget tapi sampai sekarang juga kadang juga suka berantem kok sama lagu pasti jadi kayak it's a normal relationship ya jadi kadang dari kecil emang misalnya kayak mau nonton apa gitu kan dulu kan umur 10 tahun juga masih nonton-nonton kartun gitu-gitu kan jadi kadang suka kayak Sean bosen dia nontonnya McQueen terus kan Cars kan dia sukanya kayak bosan deh bosan deh engetin dong gitu kadang kalau di rumah tontonannya kan udah beda lagi tuh misalnya kayak dia udah nonton kartun cuma yang akunya bisa relate gitu terus akunya juga suka kayak adventure of gambol lah yang ini-ini lah jadi kayak suka bareng jadi memang deket banget dan kamu berdua doang kan iya aku berdua-dua berdua-dua wah lumayan jaraknya lumayan jauh 24 sama 10 tahun ya jaraknya jadi aku bisa bisa jagain gitu bisa jagain kamu sendiri gimana kemarin Sean di bullying gitu Salma pas denger aku sih ya pasti kaget dong kaget karena maksudnya it's an unexpected things yang terjadi di lingkungan sekolah maksudnya harusnya lingkungan sekolah itu adalah tempat perlindungannya anak-anak di luar dari rumah gitu ketika di sekolah kan anak-anak menghabiskan waktu itu lama banget tuh harusnya ya safe dong di lingkungan sekolah itu bener banget orang tua yang percaya akan ke sekolah itu harusnya safe lah lingkungannya cuma makanya kaget banget kok itu bisa terjadi di lingkungan sekolah dan kalau misalnya Sean nggak ngomong itu nggak akan ketahuan gitu nggak akan ada yang ngomong gitu jadi shock juga lah shock sedih mah udah pasti ya gitu kok tapi shock-shock banget sih lebih kayak ha iya it happen aduh keluarga sendiri gitu kamu sendiri dulu pernah jadi korban bullying pernah nggak sama enggak puji Tuhan ya enggak kalau misalnya bully-bully gitu enggak karena memang aku tuh dulu kalau misalnya sekolah tuh kayak gini karakternya gitu gitu jadi waktu seumur-umur Sean sih puji Tuhannya nggak ada ya gitu jadi walaupun SMA sekolah kayak kayak SMA nih aku kayaknya mau udah pake rok sepanjang apapun tetep aja jadi bahan gencetan iya tapi kalau aku SMA ya emang lumayan cukup ini sih cukup maksudnya masa-masa SMA tuh kan masa-masa yang bahagia banget sebelum mulai kuliah kiranya sebelum kehidupannya nyata iya sebelum kuliah itu kan sebenarnya udah agak nyata kehidupannya kayak udah udah ada yang di luar negeri ada yang ini ada yang itu maksudnya udah belajar hidup sendiri kalau kuliah gitu jadi SMA tuh emang waktu-waktu yang memang main terus gitu untungnya pas SMA udah main terus SMA udah di Jakarta ya di Jakarta jadi udah main terus udah gaspol gitu udah puas udah puas jadi begitu umur 20 ya kalau yang aku rasain tuh kayak mau ngapain lagi ya gitu jadi udah kayak hmm udah gaulnya tuh udah dari dulu lah jadi kayak sekarang udah kayak ya udah lah santai kamu kuliah di mana sih? aku di BINUS oh di BINUS oh di BINUS ini juga terus juga Salma kayaknya aku tau pengalaman hidupnya menikah di usia muda menikah riku eh tunggu nih ada lagi yang mau dateng kayaknya Salma disuguhkan sesuatu yang manis nanti semuanya Sophie aku lagi nah lagi diet ya? aku mau yang keju aku mau yang keju boleh ga gitu walaupun lagi diet aku keju aku keju aku yang keju deh Black Forest dan ini Roll Cheesecake thank you dari Borobunur Garni thank you thank you banget tapi ini emang favorit banget ya kan thank you ya mas kita setengah hari jadi boleh ga makanya kita sharing ya loh kita sharing aja lagi di sini konsepnya ini kita susah nih abis segede gini nih kesayangan Maji tuh pasain keju nya sama kopi pas banget gitu oh kamu tuh jadi kuliah di Jakarta juga ya kuliah juga di Jakarta emang aku aku yang ga mau keluar negeri sih waktu itu sebetulnya orang juga cuma akunya kayak ga gini aja lebih deket gitu nah terus tadi nih yang nyambung nih sebelum gua dateng gak sama pernah menikah di usia yang sangat muda ya itu cerita dong dikit sama kok bisa sih kok bisa sih udah jalan Tuhan oke kalau ditanya kok bisa sih aku percaya waktu itu kan pasti ada campur tangan Tuhan tuh sampai itu bisa terjadi jadi kalau ditanya kok bisa sih ya sudah jalan Tuhan aja jawabannya gitu dan memang ya emang kemauan dari diri sendiri bukannya yang dijodohin apa gimana padahal yang kemauan sendiri itu kamu umur 18 ya karena kan mama-mama juga nikah muda oh iya 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 makanya sama mama-mama deketin iya makanya ngeliat kan asik gitu karena aku sama mama masih bisa kayak best friend banget gitu loh sampe detik ini tuh masih kayak bu kesini yuk kesana yuk kesini yuk kesini udah pernah kesini belum masih kayak gitu iya 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 deket banget jadi memang waktu itu pengennya cita-citanya seperti itu jadi biar deket lah sama anak gitu biar masih relate lah kalau anak nanti ngomong boong-boong nih gapisah nih boong-boong nih karena mama beda 20 tahun doang gak bisa kamu boong-bong sama mama gitu jadi gitu lah ekspektasinya sih waktu itu itu udah jalan Tuhan lah udah jalan Tuhan menyesal gak kalau ditanya? enggak dong enggak ya itu bagian dari pelajaran aja ya aku tuh kalau ditanya menyesal gak? jawabannya pasti enggak kalau misalnya ditanya Kalau bisa ulang hidup Pilihan mana yang gak kamu ambil I'm still gonna be Yang ini Hidup yang ini Mungkin lebih keberhati-hati Tapi tidak menyesali semuanya Itu memang harus terjadi Mungkin kalau itu gak terjadi Gak ada disini Ngobrol sama Kamaj Gak ada disini Kenal orang-orang yang aku kenal Terus juga dapat berkat yang Tuhan Percayaan ke aku Mungkin tidak seperti ini Jadi I'm happy Jadi sekarang menurut Salma gimana Kamu udah pernah mengalami fase menikah muda Kalau ada anak-anak di luar sana Pengen menikah muda Sebenarnya Salma Anjuran dari Salma sendiri Menurut kamu gimana Sebenarnya tergantung Kesiapan masing-masing aja Kalau misalnya udah merasa siap Merasa mampu Go ahead Karena pernikahan itu tuh gak gampang Kalau mau nikah aja Besok bisa akat gitu Tapi menjalani hidup bersama-sama Tidak berpisah Itu yang susah mempertahankan Itu kan susah Dan mau sebaik-baiknya kita berdua sebagai pasangan Pasti ada ajalah dicoba Dari sisi ekonomi mungkin Dari sisi anak mungkin Dan lain-lainnya gitu Jadi memang harus Harus ada kesiapan mental Terus memang harus Cari pasangan yang Compatible lah Yang satu visi-visi Yang sudah Bekerja Kamunya juga harus Sudah kerja Karena financial problems in marriage Itu tuh It can be Satu hal yang penting Kalau misalnya kita berduanya Memang belum siap Bukan berarti Aku kaya raya aja Baru nikah Bukan berarti seperti itu Tapi memang Itu harus dipikirin Jangan bergantung sama orang tua Karena Gak enak lah Bergantung sama orang tua Apalagi financial Dan mungkin usianya Sudah seumuran aku Sudah harusnya bisa sendiri Lagi kan aku kan Mandiri banget kan Makanya waktu itu Pas sama ibu sama ayah Begitu mau Membicarakan Kayak Mau menikah Itu kan langsung Oke Berarti kami akan support Sampai pernikahan Sisi saya cari sendiri Memang Memang Tanpa adanya pernikahan Itu pun Memang sudah Dikasih tau Bahwa Nanti Memang harus mendiri Kamu perempuan Bisa mandiri Berarti ya sama ya Ini Aku gak tau Aku salah atau enggak Tapi dari tadi kita ngobrol Berarti apa gini Kamu menikah muda kan Karena kamu pengen Supaya Kamu kayak Mama Nama mama Jaraknya muda Atau mungkin Kamu memang pikir Oh karena lihat Mama papa Pernikahannya oke-oke Jadi kamu Pernikahannya baik Kamu terinspirasi Pengen begitu Kalau dibilang Pernikahannya baik Namanya anak Kan pasti ngeliat Orang tua Ya berantin-berantin Biasalah ya Jadi Ya Puji Tuhan Itu Memang papa kan Ya bisa-bisa aja Ngelewatin masalah Apapun segala macam Lewat itu Jadi Waktu itu sempat berpikir Juga kayak Pasti bisa melewati masalah Yang kecil Yang besar Jadi ada Sempat ada pikiran Seperti itu Terus juga Pengen menikah muda Ya ya Waktu itu karena Apa ya Merasa udah siap Ya merasa udah siap Ternyata tuh Masih banyak ini itu Ini itunya yang memang Perlu pendewasaan Perlu Pengalaman Perlu Menyentukan visi-misi Perlu Pengertian yang besar Perlu Mengalah Yang lebih lagi Jadi kayak Banyak sekali lah Ini itunya Gini-gini dia Bener-bener dewasa banget Iya kan dibilang seumuran Serius loh Dibalik sama Yang bercanda Tapi kalau aku bisa ngomong Kamu tuh bener-bener Salut Kamu dewasa Terima kasih Kalau orang itu mesti Ah masih kok Rame banget sih nih orang Cuma Kalau diajak dipok Coba deh kita Ngobrol gitu Karena memang Aku tuh Banyak gitu Kayak bilang Kok kamu dewasa banget sih Sebenernya aku kayak Agak dipaksa dewasa sedikit Karena pengalaman-pengalaman hidup Dengan pengalaman-pengalaman hidup Keputusan hidup Memang dipaksa dewasa Dipaksa dewasa Dipaksa bertanggung jawab Dan lain-lainnya Jadi kayak Puji Tuhan Makanya balik lagi Tadi kalau kepertanyaan pertama Ada penyesalan Gak-gak ada Karena kalau enggak Mungkin aku masih Gak-gak main Masih disini Masih disana Masih disana Kemarin masih gak tau Hidupnya mau apa Belum jelas Apa yang aku mau Belum tau Jadi kayak I'm grateful Udah disini Grateful ada di Sekarang ya Dan sekarang juga Aku juga lihat Salma berapa kali Sebenernya aku kayak sama Aku apa-apa tuh Kalau ngomong puji Tuhan ya Aku tuh kayak gitu juga Salmanan Ini kita mau ngomong Soal keyakinan Tanpa menjudge apapun Semua itu adalah Hak dari semua Masing-masing manusia Masing-masing orang ya Tapi kita juga tau Kalau sekarang ini Memang Salma Sudah berpindah keyakinan Sudah lumayan lama ya Lumayan 3 tahun Mau 4 tahun Mau 4 tahun Tanpa menjudge pihak manapun Kalau dari Salma sendiri Apa perbedaan mendasar Yang Salma Rasakan dalam menjalankan Pernah Gimana ya Pernah menjalankan Keyakinan yang satu Dan sekarang Ada di keyakinan sekarang Itu Salma Pengalaman mendasar Apa yang berbeda Salma Sebenernya Kalau misalnya Pengalaman mendasar sih Kalau buat aku ya Agama tuh Semuanya pasti mengajarkan Yang baik Mungkin yang Mungkin Aku nyamannya disini Tenangnya disini Tapi dua-duanya Mengajarkan hal yang baik Dua-duanya Mengajarkan hal yang baik Iya lah Mana ada yang mencelakakan Gak bakalan ada Mau apapun itu agamanya Mau Islam Mau Buddha Mau Hindu Pasti semua mengajarkan Yang baik Cuma Cuma jalannya aja Kadang-kadang Caranya Kita damai sejahteranya Berada di mana Bahasanya Salma Kenapa Dalam nangga dia Damai sejahteranya Ada di mana Gitu Empat tahun tuh Kamu Boleh tanya gak Si Salma Serius ini pertanyaan Aku ya Aku kurias banget Aku pernah Lihat podcast kamu Di tempat orang lain Kamu bercerita itu Cuma aku pengen tahu Apa kamu pernah ada tersentuh Apa Sekolah kamu Sebelumnya sekolah Non muslim Yang akhirnya kamu ini Kok bisa-bisaan Kok bisa-bisaan Dimana kamu bisa Memang udah Memang udah Tuhan panggil Dan akunya menerima Banyak yang dipanggil Tuhan Sedikit yang menerima Tau Yang buka hati Waktu itu aku Sangat menerima Dan memang Aku suka baca ya Jadi kayak Waktu itu ada satu buku Yang menarik sekali Memang Dan akhirnya Akhirnya curious lah Gitu Dan ya Pas lagi Di fase penasaran itu pun Minta bimbingan Tuhan Fully gitu Jadi kayak Tuhan aku gak ngerti Ini apa Aku gak tahu Yaudah Kalau misalnya memang Jalannya kesini Ya kau bimbing aja Pertemukan aku Sama orang-orang Yang bisa menjawab Pertanyaan aku Pertemukan aku Sama orang-orang Yang bisa bantu aku Untuk mengenal engkau Jauh lebih lagi Jadi kayak memang Bener-bener Digandeng lah Aduh mau nangis deh Kalau ini bener-bener Digandeng lah Aduh mau nangis Bener digandeng lah Tuhan waktu itu Kan gitu ya Kadang-kadang Ada orang yang Akhirnya berpindah Keyakinan Karena melihat suami Melihat istri Melihat pasangan Ataupun ada yang Melihat orang ini Kelaku ininya kok baik Akhirnya dia terinspirasi Dan kamu bener-bener Dari karena kamu baca buku Iya dari baca buku Terus minta dibimbing Bahkan di keluarga pun Tidak ada Kalau keluarga campur Keluarga besar campur Jadi natalan ya Kami merayakan natalan Lebaran ya Kami merayakan lebaran Cuma Kalau Keluarga intinya Gak ada Jadi bener-bener Digandeng Makanya sekarang aku kayak Let's say kayak Orang bilang Komunitas itu penting Kayak iya komunitas itu penting Tapi aku pun Bukan sombong Yang maksudnya Aku sudah pernah jalan berduaan Doang gitu Sama Tuhan Jadi kalau misalnya Komunitasnya lagi gak ada I know I'm strong enough Untuk yaudah Sama Tuhan aja Karena pernah ada di fase Yang kayak bingung Ini mau masuk ke komunitas mana ya Tapi kayak You know what gitu Aku akan take time Daripada asal masuk komunitas Terus akhirnya jadi Salah-salah jalan Kayak Toh aku udah biasa Berduaan kok sama Tuhan Toh di komunitas itu kan Senang sih Memang ada yang mendoakan Dan yang lain-lain Cuma kan Indian It's a relationship between me and him aja Gitu Waduh Sudah pernah berduaan dong Jadi kayak Kalau orang kayak Berapa lama tuh fasenya Salma Fasenya berduaan itu Satu tahun setengah ya Ngebayangin ya Kamu cari tahu sendiri Iya Mengenal sendiri Aku tuh ngebayangin Dan memang harus diminta Dan sekarang kamu Harus diminta Untuk dipertemuin Sama orang-orang yang tepat Sama orang yang bisa Menjawab pertanyaanku Yang Segudang itu Kepenasaranku Pasti kan ada pertanyaan Kamu yang segudang Dengan cara-cara yang baru Yang berbeda Dari yang kamu diajarkan Pasti gitu Jadi kayak memang Harus ketika lagi berjalan Proses mau tahu Mau Apa namanya Mengenal Tuhan Memang harus minta juga Untuk dipertemukan Sama orang-orang yang tepat Gitu Jangan Ngasal Dan Tuhan pasti temuin kok Sama orang-orang yang tepat Walaupun rasanya mungkin Orang itu tidak terjangkau Tapi Tuhan pasti sentuh hati dia Untuk ngebales kamu Let's say Untuk Untuk Menjawab pertanyaan kamu Dan lain-lainnya Gitu Karena aku pun waktu itu Pas Pas lagi mencari orang itu Siapa Ditunjukinnya sama Tuhan Orang yang udah Jelas bukan tinggal di Indonesia Gitu Jadi aku harus Harus nanyanya tuh jauh Entah iya Entah enggak Dibales gitu kan Jadi kayak Tapi Detik itu Tuhan I have trust in her Yang enggak Aku punya sebelumnya Dan aku kayaknya Ngerasa dia bisa Dia jawab-jawab Pertanyaan aku Dan bener Dari sekian Banyak Aku dibales Dibales Kita email-emailan Whatsapp- Whatsapp Jadi ngobrol Dan lain-lainnya Siapa dia memang Public figure rohani Memang pendeta Memang pendeta Tapi di KL Di Kuala Lumpur Jadi kan sebenarnya Nemunya juga random banget Jadi kamu kayak random aja Bisa ketemu aja Dan kok kayaknya dia ini Terus dari situ Kamu akhirnya makin dekat Makin belajar lagi Aku aja yang non muslim Kayaknya denger bahasa Salman Bener-bener Bahasa dia lebih Enggak lah Sama aja Sama aja Sama aja Sama lah Waduh Perjalanan journey Spiritual journey Kamu ya Udah Wah Udah Udah lah Gitu Pasti Belum lagi Pas kasih tau ke orang tua Iya Tapi kalau itu Memang aku enggak Enggak memburu-buru Enggak 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 lah Karena Karena aku juga Orang tua itu kan Untuk menerima Butuh dikasih Understanding Aku ngerti Ini adalah sesuatu yang It's hard for them To understand Boro-boro nerima Boro-boro nyampe ke accept Understand aja Belum tentu bisa Untuk mendengar aja Belum tentu Apa lagi Untuk sampai Menerima Itu kan panjang banget Prosesnya That's why aku tidak pernah Memburu-buru Karena Keputusan aku yang buru-buru Itu biasanya celaka Ujungnya Jadi disitu pun Aku belajar Untuk yang kali ini Enggak boleh buru-buru Harus bener-bener dulu Udah otomatis Jadi lebih dewasa Dalam sebuahnya Yang ini Enggak boleh buru-buru Lo yakinin dulu Ibaratnya Jangan sampai Lo Jadi kemana-mana Gitu Kayak itu Tidak baik juga Di hidup lo Jadi aku bener-bener yakin Bener-bener Berdoa Perjalanan panjang Ketemu orang banyak Yang bisa bimbing aku Sampai akhirnya yakin Barulah mulai berdoa Ya Tuhan Gimana nih ya Caranya ngomong orang tua Gitu Waktunya juga Biar Tuhan aja Nentuin Gitu ya Semoga hati Orang tuaku Sudah dikuatin duluan Gitu Karena Itu kan Gak lama setelah ceretoh Gitu Jadi kayak Aduh aku nih Gak mau Kayak trouble maker Banget gitu loh Kayak bawa Beban hidup Beban orang tua Gitu kan Bahasanya zaman sekarang Gitu kan Cuma kayak Gak pengen Gak mau Kasian gitu Tapi Gak bisa Bisa sih diumpetin Tapi mau sampai kapan Gitu Jadi kayak Biar Tuhan aja yang atur Waktunya Biar Tuhan yang atur Caranya gimana Mereka tahu Hatinya dikuatin dulu Nanti When you said Aku bisa ngomong Sama orang tuaku Atau Gitu Gitu Sampai akhirnya Kamu udah Akhirnya udah Dikasih waktunya Sama Tuhan Dan Disitu bener-bener Aku ngerasain Pertama kali Banget Itu kan masalah besar ya Itu besar Itu gunung Ibaratnya Disitu Aku bener-bener Ngerasain Itu Tenang Damai Gak gerabah Gerubung Karena begitu harus duduk Pasti dong Otomatis harusnya Kayak deg-degan Doang Tapi disitu Aku tenang Aku tenang Aku kira juga Papa Makaku Bakalan marah-marah Gini-gini Mereka pun ternyata Tenang gitu Walaupun ya Hatinya Orang tua Gak ada yang tahu Aku selalu bilang gitu Kan hati mereka Aku gak ada yang tahu Yang pasti mereka kuat banget Tuhan kasih mereka Kekuatan yang luar biasa Untuk punya anak Kayak aku Gitu loh Jadi kayak Wow Gitu Tapi Untuk akunya pribadi Sama Tuhan Di hari itu Bener-bener Kayak Oh Coba bilang gini Oh yaudah Aku punya Tuhan Aku ngomong Tapi Aku minta satu Aku bilang Kudus hadir disitu Duduk di antara kita Biar conversationnya itu Berjalan Berjalan Sesuai maunya Kudus aja Aku dibimbing Karena kalau aku sendiri Pasti aku marah Karena kalau aku sendiri Pasti aku mencak Kenapa gak boleh Gini-gini Biasa waktu itu Masih umur berapa Gitu kan Cuma waktu itu Aku mau melibatkan Tuhan Di Bicaraan Kamu percaya Tuhan Pasti turun tangan Aduh Nangis mulu Capek Capek nangis mulu Gitu Dan puji Tuhan Memang dikasih Tuhan ada damai disitu Kalau ke orang tua Aku gak nanya Pasti mereka sedih Tapi diakunya Kamunya damai Damai Tidak ada rasa takut Yang ada hanya rasa Mencoba untuk mengerti Pengertian yang lebih lagi Sabar-sabar Karena orang tua pun Butuh waktu untuk menerima Mungkin juga belum sembuh Dari luka yang sebelumnya Yang aku juga yang buat Gitu kan Jadi harus Aduh Dan aku gak mau Gak expect juga mereka Untuk langsung menerima Semuanya dengan Legowo Gak Jadi kayak Semua konsekuensinya Segala perkara Ya aku tanggung Tapi kan ditandai Bersama Kristus Tuhan Segala perkara Dapat ketanggung Bersama Kristus Jadi kayak Sudah ketanggung aja Bener-bener kamu Perjalanan spiritual Rohani kamu Aku kan baca Kamu dulu Sempet depresi Anxiety Mungkin kalau depresi Itu normal Menuju anak muda baru Cerai Ya gak sih Don't make it Such a big deal Karena memang Ya sebenarnya depresi Anxiety itu Ya karena kejadian It's a thing Maksudnya it's a big deal Untuk orang yang mungkin Udah Kan ada yang mild Ada yang udah parah banget Untuk yang parah banget Ya iyalah gitu Cuma kalau aku Rasanya normal Orang baru Baru diguduk masalah Segede gitu Tapi sekarang Kamu bener-bener Udah lebih tenang banget Masih ngalamin gak Anxiety Gak bisa tidur Atau Ya kalau misalnya Lagi banyak pikiran Banyak kerjaan Ya pasti gak bisa tidur Cuma saya hidup Damai Sekarang lebih damai Damai Kayak misalnya ada Masalah dateng Aku udah tau nih Caranya gimana Oke Misalnya yang Besar-besar tuh Kayak aku udah tau nih Gimana caranya Udah bareng Tuhan aja Kalau masalah-masalah kecil Lebih sabar Gimana pun kita manusia Kita harus Linen on God Jadi gimana ya Menghadapi masalah Lebih pasrah Dan lebih Oh tau nih Tuhan Pasti campur tangan Aku tau gitu Walaupun kelihatannya Belum beres Tapi ntar juga beres Gitu Bukan menyepelekan ya Cuma kayak I know that I have God Yang bisa beresin itu Ya udah gitu Kayak udah Gitu Dibalik dewasa Dibalik dia yang seruat Ternyata dia dewasa Pahamu Ya ampun Keliatan kayaknya Kamu tuh udah mengalami You've been through a lot Oh my God Ya kalau dibilang lot Iduh Rasnya tuh kayak Makanya tadi aku bilang Aduh kalau Tuhan tuh baik banget ya Tuhan tuh kenal Anak-anaknya Tuhan tau porsinya Kita tuh bener loh Kalau orang bilang Tuhan tau porsimu Makanya dia nyobanya sesuai Belum tentu Aku kalau dikasih masalah Orang yang Aku bilang kecil Aku kuat Belum tentu Orang yang dikasih masalah Yang sebesar aku tuh kuat Makanya tuh kayak Memang Porsinya ada Porsinya ada yang penting Jangan nyerah aja sama Tuhan Gitu Dengan Dengan keyakinan kamu Sekarang Dengan apa yang kamu Alami Dan semuanya ditonton Pabrik Karena dengan era Karena dengan era Sosial media sekarang Betul sekali Semua pabrik Nonton Semua pabrik Semua pabrik Nonton Semua pabrik Menjudge Iya Iya Kamu bagaimana Menghadapi netizen Terpahit Pernah gak ngadepin Omongan netizen Yang terpahit Jadi Ini ya Ini aku juga baru Disadarkan Disadarkan tuh sama Adalah seseorang Waktu itu Disadarkan kayak Kamu sadar sih Dulu tuh waktu Balis komen netizen Kan aku turn off Comment tau sekarang Karena aku sekarang Lebih menjaga damai sejahtera Itunya harus damai sejahtera Lebih gak mau mikirin Yang gitu-gitu Kalau dulu kan Emang seneng Ngebalesin netizen Kan kak Jadi kalau dia Attack aku Aku attack back Gitu kan Jadi serang-serangan Dulu kan Aku ngeliat Sampai aku ketawa-tawa Sendiri Kok bisa ya Balisnya kayak gini Kok aku dulu Kasar banget ya Maksudnya kayak gitu Iya Maksudnya kasar tuh Dalam arti tuh Sarkas Kok gini banget sih Ini siapa sih Gitu Dan itu Ketika Ya kenal Tuhan Memang sudah sewajarnya Seperti itu Menjadi lebih dewasa Dalam Secara rohani Secara Kehidupan Memang harusnya Seperti itu Buat apa Jadi anak Tuhan Kalau misalnya Ya begitu Aja maunya jadi baby Terus gitu Jadi kayak Makin lama tuh Kayak Wah Cara aku ngadepin orang-orang Dalam hidupku Gak cuma netizen aja Tapi teman-teman juga Dan lain-lain Itu jauh berbeda banget Kalau dulu tuh Aku tuh Meledak-meledak Kalau sekarang Meledak juga Iya Kalau sekarang tuh Meledak juga Tapi kayak Damai sejahtera Tunggu dulu deh Pengen meledak Dipikir Ini Kayak gini nih Tuhan suka gak ya Berkenan gak ya Di hatinya Tuhan Kalau aku ngerespon Kayak gini Gitu Wow Sebegitu berubahnya Jadi kayak Kalau ada orang jahat Udah kayak Ya udahlah Gitu Kalau dulu kan bisa kayak Eh lo ngomongin gue Ya udah gak perlu Ngebuktiin ke orang-orang Aku tuh siapa Sama Fina tuh seperti apa Tuhan yang paling tahu Paling kenal aku Sisanya mah udah gak penting Orang mau ngejudge apa Kita gak bisa kontrol Memang apa yang ada di luar kita Tapi kita bisa kontrol Apa yang masuk ke dalam Kita Cara kamu sih Bener banget Ini yang harusnya dipenuhi Anak-anak muda sekarang Karena kita gak bisa kontrol Gak bisa Apa yang orang mau ngomongin di luar Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kalau mau Kita bisa kontrol Sama seperti mungkin yang Salma sekarang lakuin Mau off comment Yaudah Iya Itu memang damai sejahteranya Damai sejahteranya kayak gitu Bukan berarti gak kuat mental ya No 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 Enggak Mental sih udah kuat gitu Cuma Ah kalau yang masih bisa Di Turn off Turn off aja lah Gitu loh Kayak ngapain sih Nambah-nambahin masalah Satu komen itu kadang Kalau misalnya kita lagi ngeliat Kalau kita lagi menstruasi Kadang Kok gini ya gitu kan Masih ada itu manusia banget Manusia memang diciptakan Untuk punya rasa marah Punya rasa kesel gitu Jadi Memang Tuhan izinkan kita punya rasa Daripada kita rasa yang kita punya rasa kesel Lebih baik Pilih rasa bahagia Rasa damai toh Gitu Jadi yaudah turn off aja Gitu Sampe ditingin nih turn off Gak usah entertain Apa dunia Mau gimana Jadi yang penting Udah lebih ketenangan batin Bicari itu Nah ini kan kita happy talk Nih sama Aku mau tanya Apa sih yang gue sama happy Dalam hidup ini Yang buat happy Kamu seneng Kamu tuh gimana Apa yang buat kamu happy Aku happy Keluar gue udah pasti Terus aku happy Dikini sama orang-orang yang Seprekwensi sama aku tuh Aku happy Yang saling support Dan lain-lain Itu bikin aku happy banget Terus sekarang lagi Happy olahraga juga Terus I have a dog Sama a cat Jadi kayak They make me happy Ya Kalau sekarang tuh Bukan masalah yang bikin happy sama Enggak sih Lebih ke bersyukur aja Gitu Definisi happy Karena kalau happy Gak bisa Gak bisa selalu happy Terus gak bisa Hari ini masalah kecil Kita kesandung pun Pasti bete Toh gitu Jadi kayak Gak bisa sih happy terus Sadar aja gitu Bahwa kayak Enggak memang Tuhan Gak nyiptain dunia ini Untuk happy terus juga sih Jadi kalau ada masalah Ya udah gitu Bukannya udah berarti kita Oh lu kuat banget Bisa nerima masalah Enggak juga Enggak Pada saat proses lagi Dikasih masalah sama Tuhan Ngedumel Kayak Kok gini banget sih Cuma sadar aja gitu Bahwa di dunia ini Memang tidak bahagia terus Iya Pada saat Iya bener Pada saat diprosesnya Ngedumel Tapi ya Yang paling penting itu ya Tahu bersyukur ya Kayaknya orang bersyukur tuh Orang yang ngerti bersyukur Apa ini ada Itu yang buat happy ya Tuhan Mau ngomong jadi Mau ngomong Tuhan ini ya Mau ngomong Gimana ya Ya dunia ya Memang gak selalu happy Gak selalu sempurna Mau-maunya kita aja Juga gak bisa gitu Mau kita Udah sehebat apapun Gak akan hebat Semakin hebat Semakin kurang tidur Kata orang-orang Semakin banyak uang Semakin kurang tidur Gitu kan Karena mikir Jadi kayak Lo mau apa Mau uang bikin happy Enggak tuh Kita lihat Di orang-orang yang kaya-kaya Ini pengusaha kaya-raya Tidurnya sedikit loh Memikirin kerjaan loh Jadi kayak Happy itu datangnya Ya Happy damai sejahtera Datangnya cuma dari Tuhan Sama tau bahwa Memang Tuhan gak ciptain dunia ini Buat happy terus Tapi in the end Pasti happy Nanti di surga sana Amin 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 Untuk generasi milenial ini yang dimana mereka memang yang mereka lihat tiap hari itu di media sosial Bahkan itu kadang-kadang belum tentu hal yang sebenarnya kan Dan maka mereka kalau mereka mempost apapun mereka bisa dinilai dengan semua orang Dari Salma sendiri? Satu, di era media sosial ini banyak-banyaklah bersyukur Jangan suka melihat hidup orang Itu satu Karena ketika gitu terus-terusan Zaman ini kan semakin serem tau Kak Aku pun setiap tahun tuh semakin merasa gila zaman sekarang tuh serem-serem banget ya Semakin kita melihat hidup kiri-kanan kok enak banget ya Semakin juga kita tertarik pada jalan-jalan yang rasanya bukan jalan Tuhan Tuhan berkatnya gak pengen dari situ Itu kan banyak banget Jadi satu, banyak bersyukur Dua, andeling Tuhan terus Terus-terus aja pokoknya di dalam masalah apapun Walaupun kelihatannya kamu gampang banget sih ngomongin andeling Tuhan Padahal kayak susah loh untuk andeling Tuhan Tuhan itu bisa diandalkan kok Yang penting percaya aja dia bisa diandeling Harus andeling Tuhan Sering-sering berdoa Hormat semua orang tua Terus apalagi ya Jangan punya mentality yang gampang nyerah Jangan Karena kayak banyak banget Fenomenanya aku lihat kayak banyak tuh kayak orang-orang Ah freelance aja lah Gak mau kerja di kantor Udah bukan generasinya Nah halo berkat dari mana aja Mindsetnya aja yang diset untuk kayak Harus ini loh harus Maksud itu tuh jangan lemah gitu loh Karena hidup tuh masih panjang Masih banyak banget ini itunya Ini baru masalah kerjaan Belum ketemu masalah keluarga Belum ketemu masalah rumah tangga Belum pernah ketemu masalah yang lain-lain Kayak please Mindsetnya diubah Kalau misalnya memang Emang hidup itu susah Makanya kita butuh Tuhan untuk ngejalaninnya Butuh Tuhan, butuh doa, butuh restu orang tua Butuh Aduh butuh lah semuanya Jadi kayak Come on jangan apa-apa Menyerah Apa-apa menyerah gitu Bukan berarti Aku ngegampangin orang yang misalnya Apa-apa Misalnya kayak ada masalah kecil Langsung stress gitu Bukan berarti aku look down on them gitu Cuma aku kalau boleh Justru ini ingin menguatkan Ingin menguatkan Dibawa kayak Eh ayo gitu loh Hidup itu Pasti ada jalan keluarnya Jangan menyerah Have that mentality Bahwa kayak Ya memang hidup itu Tidak happy terus gitu Dan memang harus kuat Harus strong Harus Eh Sampai garis finish lah Kalau kata Alkitab gitu kan Rais sampai garis finish tuh Harus dijalanin gitu Tuh Rencana Tuhan Gak pernah nilakain kok Gitu Kalau memang ditempatinnya di kantor Ya udah kantoran aja Dulu belum dibuka Rezekinya sama Tuhan di freelance Ya udah kantoran aja Dulu terima aja dulu berkat Bersyukur aja dulu Jangan kebanyakan komplain Gitu kan Karena aku tuh suka Karena aku pun punya karyawan gitu Dan kayak karyawan ku juga masih muda-muda Masih seumuran aku Jadi kayak Kenapa sih komplain terus Sama bisnis apa sekarang? Aku ada bisnis Online masih ada Terus apa namanya Kecantikan juga ada Jadi kayak aku tuh Melihat anak-anak-anak Sekarang ini apa sih Komplain-komplain terus Padahal dia anak-anak Zaman sekarang Iya Salah-salah Tapi ini hebatnya Kesayangan Maje Aku ngobrol sama-sama Dua-tiga Bahkan belum dua-empat Belum dua-empat Tapi kamu udah sematang itu Kamu umur 18-19 tahun Belum tentu dong Kamu ngomongnya seperti ini Tapi mama tuh udah Mama tuh maksudnya Ini yang keluar dari mulutku Itu semua didikan mama Oh kamu bener-bener online Jadi itu semua didikan mama Cara ngatur finance Cara ini Cara hidup Cara kuat Gini-gini Gitu mama Mama ku kebetulan Bukan orang yang kayak Sayang kenapa ya Cuma kayak Ya itulah hidup kak Memang harus kuat I love you Gitu doang Tetap ngasih love Tapi kayak That's life That's the reality Yang harus kamu hadepin Semakin kamu dewasa Semakin kamu besar Pastinya Jadi gak Jadi gak didikin malah Gitu Emang dia ajarin untuk ketat Jadi gue udah dipersiapkan juga ya Kamu untuk jadi Taf woman juga Yang lebih soft malah apa-apa Kalau mama Aduh itu Taf bah Itu tough woman banget Makanya kayak Everything My wisdom Dan lain-lainnya itu Ya kurang lebih Ngambil dari ibu Gitu Iya loh Canggih banget Dia ngomong anak-anak jaman sekarang Dia anak-anak jaman sekarang Aku pun anak jaman sekarang Tapi kamu udah bisa Punya wisdom Yang sebegitunya Untuk kamu pegangan hidup Jadi kayaknya seharusnya Kalau kamu melangkah Kemana pun Harusnya sih Kamu Kamu sudah bisa jaga diri Kamu sendiri Amin Survival ya Amin Itu yang harus Aku rasa itu yang harus Anak-anak muda contoh deh Zaman sekarang Justru dari pengalaman-pengalaman orang Kan paling bagus Kita belajar dari pengalaman orang lain Dari kesaksian orang lain Dari pengalaman orang lain Iya betul Kita make it better Nah mudah-mudahan Kesayangan Maji Apa yang kesayangan Maji Lihat hari ini Ngobrol-ngobrol sama Salma, Fina, Sunan Yang Kalau dilihat tuh Orangnya Wah kayak seru-seru Gini-gini Ternyata Pendewasanya luar biasa Wisdomnya luar biasa Dan itu peran orang tua Banyak juga ya Ketamu ya Peran pendewasaan Peran Tuhan juga Semua jadi satu Tiga itu Jadilah ini Jadilah ini Aduh Kesayangan Maji Sama tapi Kalau kamu Ini Dikasih kesempatan nih sekarang Sampaiin Amah-mamah Apa-apa kamu Kamu mau ngucapin Apa buat mereka Aduh capek Ah nangis lagi Nangis lagi Apa yang mau sampaikan Aku lihat peran orang tua Dalam hidup kamu Besar banget Besar besar banget Di luar yang kita lihat Kayaknya Oh sama tiba-tiba begini Tiba-tiba begitu Jauh banget sih Tiba-tiba begini Ternyata kan Ngobrol sama kamu Peran orang tua itu Penting Besar banget Apa ya Kamu pengen ngomong apa Manggilnya papa mama Ibu ayah Oh ibu ayah Mungkin Mungkin kalau orang tua Aku kan manggil diriku kakak Mungkin kalau orang tuanya kakak Itu bukan ibu ayah Kakak udah dibuang Karena maksudnya Banyak banget hal-hal yang Susah untuk di cerima Tapi orang tua aku Terima gitu loh Dengan kuatnya mereka Hatinya mereka Kadang tuh suka berpikir gitu Ini ke Kenakalan dunia Apa lagi yang belum Gue kasih gitu Kayaknya udah semua Gitu kan Jadi kayak Kadang suka mikirnya Tuhan Mungkin mereka tuh Luar biasa banget sih Dan aku mau Jadi orang tua yang punya hati Yang besar nanti ke anakmu Apapun itu kondisinya Karena mereka gak pernah Gak pernah menjauh Gak pernah ngebuang Gak pernah nyerah Gak pernah nyerah juga Hatinya besar berkali Kuat sekali Mak Aci udah Untuk ibu Mak Aci udah Selalu Dari kakak kecil Mungkin Kelihatannya Ketika kakak Mengambil keputusan Mungkin ibu Kayak Ini salah didik Apa gimana ya Gitu Tapi percayalah Enggak Karena seperti yang Tadi aku bilang Sama kakak Banyak sekali Yang aku ambil Dari ibu Baiknya tuh Luar biasa Banyak Cuma Ya maafkan lah Anakmu Kalo kadang suka Kecelek Di prosesnya Harus begini Harus begitu Cuma banyak sekali Yang aku ambil Dari ibu Dari hasil Deep talk Kita berdua Di mobil Di teras Dan lain-lain Itu tuh Banyak banget Walaupun Ketika kakak lagi Dikasih tau Mungkin muka kakak Gak enak Tapi habis itu Kakak pasti mikir Pasti kakak Coba-coba Timbang-timbang Gak ada Gak ada Petua ibu Yang go to waste Semuanya Pasti kakak pikirin Walaupun keliatannya Kok anak Aku gak mikir ya Gitu Karena ibuku kan gitu Kalo kamu kayak Kamu tuh suka gak mikir ya Gitu Mikir sih Gitu kan Jadi untuk ayah Thanks for being A good father Kayak Kayaknya gak ada deh Gak kan pernah ada Di dunia ini Di dunia ini Laki-laki yang bisa Sama Sayangnya sama ayah Gitu Boroboro lebih Karena Ayah itu Mengerti porsinya Ayah itu Seperti apa Maksudnya bukan yang Protektif Kayak Cobain banget Seperti yang orang-orang kira Enggak gitu Dia tetep kasih anaknya Mau keputusan apa Coba didiskusiin Yang bisa ayah bantu Ayah bantu Terima kasih untuk Selalu support kakak Dalam karir Kalo ayah tuh Karir tuh luar biasa banget Kayak Ayo-ayo-ayo gitu Semangatin terus gitu loh Terima kasih Maafin kalo Kalo misalnya mungkin Kakak Untuk ibu sama ayah Ngasih Trauma yang dalem Kakak berdoa Semoga sembuh Semoga Tuhan Pulihkan hatinya Apapun itu Kesalahan-kesalahan Kakak yang pernah Kakak lakuin Semoga Tuhan Sembuhin Tuhan kasih Damai sejahtera Berkat yang banyak Panjang umur Karena kakak Mesti tahu Ibu sama ayah Sampai umur berapa Kakak gak tahu Selamanya akan butuh Gitu yang namanya I love you I love you Itu yang namanya Kasih orang tua Unconditional love Seberapa banyak Mereka diproses Mereka juga diproses Bukan cuma aku Yang diproses Nantipun aku diproses Jadi orang tua Jadi kayak sekarang Belajar banyak Walaupun Dengan marah-marahnya itu Tapi hatinya Luar biasa Orang cuma bisa ngomong Kok boleh sih Anaknya gini Wah mereka kan gak tahu Wah mereka tuh Kadang orang tua gak tahu Makanya aku suka marah Kalau misalnya kayak Wah ini orang tuanya Salah didik Enggak Kadang orang tua pasti Sudah Orang tua pasti sudah Memberikan yang terbaik Cuma kan in the end Anak-anak tuh punya Keputusan sendiri Dan itu pun yang aku belajar Next Kalau nanti aku punya anak Sebisa mungkin Semampunya aku Aku kasih pendidikan Kasih sayang yang terbaik Tapi nanti Kalau in the end Anakku punya Keputusan dia sendiri Ya aku udah harus siap Dan kuat Untuk nerima itu Karena aku aja diterima sama ibuku Kalau mau naik levelnya Aku diterima sama bapak di surga Masa nanti punya anak Kalau punya keputusan yang agak Agak direneh gitu misalnya Masa mau tiba-tiba kayak Nggak mau jadi anak lagi Nggak mau jadi mamamu Masa gitu Jadi kayak ya udah Hebat 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 Part of Salma Minah Sunan Yang buat semua orang Disini nanggif Ah males deh Kalau itu mengenai Halepad case tuh Kadang pengennya No makeup aja ya Gitu Biar nggak runtur Boleh nggak gitu Tapi bener Kesayangan Maju Kan memang dibilang Kita nggak boleh Menilai menjudge Orang by the book Tapi aku juga Memang udah nontonin Liatin Salma Memang aku lihat Senang banget Aku happy banget Salma kamu Udah bisa dateng Di kesayangan Maju Sharing Sharing yang Mudah-mudahan Bermutu Bermanfaat Banyak yang bisa diambil Untuk anak-anak Generasi muda ya Gitu Apa yang udah Dishare Salma Dan aku senang banget Aku bisa kenal Salma Lebih deket Ngobrol sama Salma Di dalam Ini bener-bener aku Kayaknya ini anak Anak umur 23 Yang aku ngobrol Yang paling dewasa Yang sangin Puji Tuhan Kita fight sih Iya Sama nih Sama nih Umurannya Iya Sama Thank you so much Kepayangan Maju Thank you so much Salma Udah dateng Kamu udah sempet-sempetin Kamu banyak acara lagi Thank you so much Udah siap disini Sama sayang Maju Sayang Maju Jangan lupa Happy talk Tapi yang happy Kita nangis-nangis Terbahagia ya Happy go ini Walaupun kita ini Gitu Nangis Aduh Tetep lagi Jangan nangis dong Akunya udah nangis Bisa ditebani nangisnya Ditebani nangisnya Thank you so much Sama Fina Pokoknya Aku doain yang terbaik Pokoknya kamu Tuhan bimbing kamu Tuhan bimbing kamu Doa semua yang terbaik Kamu Menjalani hidup kamu Amin Percaya di setiap langkah yang kamu ambil Kalau kamu sudah matang secara pribadi Amin Amin Salma Thank you so much Thank you so much Kesayangan Maju Jangan lupa ya Like Subscribe Comment Share Tulis lagi Bintang tamu siapa Tag aku Tag aku kalau nonton Tunggu dong Kita punya surprise buat Salma Apakah ini Disitu Kok aku udah tau Salma Nginep-nginep main-main di hotel Borobudur Jakarta Sobhotel Borobudur Sobuntut Enak banget Sobuntut Main Nginep Olahraga 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 juga Iya-iya Aku rumahnya kebetulan jauh Jadi kalau misalnya Pengen weekendan di Jakarta Aku akan nginep-nginep Kamu nginep disini ya Di Royal Club Suite Hotel Borobudur Jakarta Ada bener ya Iya dong Tiga hari dua malam Terus kamu nanti bisa Pakai semua fasilitas Yang ada disini Bisa Ada gym Tenis Oh bisa Ada Kita tenis Panggil PT besok disini Bagus Bagus Soalnya lapangan penuh semua Dipakai artis-artis itu semua Pakai disini Kita disini aja deh Pakai disini ya Sini aja deh Paling bener deh Tuh keluar lagi aslinya Keluar lagi aslinya Senang banget Thank you so much Ya Salma ya You're welcome Thank you Borobudur Thank you Kamaj Bye Kesayangan Maja See you next Muah Yeay Aduh Ambil Apa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax